Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bertemu dengan saya Nafika Cayani LPRD Mahasiswi Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat untuk belajar Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia Mula-mula saya ingin bertanya pada kalian semua Aktivitas-aktivitas apa saja yang telah kalian lakukan pada hari ini? Apakah makan? Minum? Atau berolahraga? Pada video kali ini, yang akan saya bahas yaitu sistem gerak aktif terlebih dahulu Pada sistem gerak aktif, organ yang berperan yaitu otot rangka Dimulai dari struktur penyusun otot rangka yang terdiri dari tendon dan juga empal Kemudian fungsi dari struktur tersebut dalam mekanisme kerja otot Dan yang terakhir adalah penyakit atau gangguan apabila fungsi dari struktur tersebut tidak berjalan dengan normal Sistem gerak pada manusia dibagi menjadi dua macam Yang pertama yaitu sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif Pada sistem gerak aktif, organ yang berperan adalah otot rangka Sedangkan pada sistem gerak pasif organ yang berperan yaitu tulang dan sendi Gerakan-gerakan seperti mengambil minum mengambil makanan atau bahkan menggerakan tangan ternyata tidak sesimpel yang seperti kita lihat Dalam gerakan-gerakan tersebut terdapat organ-organ yang saling bekerja sama hingga membentuk suatu gerakan Nah, aktivitas yang saya sebutkan tadi tentunya dapat terjadi apabila ada suatu gerakan Benar kan? Gerakan sendiri dapat diartikan yaitu perpindahan posisi dari seluruh atau sebagian anggota gerak tubuh Baiklah, yang akan kita bahas pertama yaitu tendon Dengarkan baik-baik penjelasannya ya Nah, ini merupakan salah satu contoh gambar dari otot rangka yaitu otot bisep yang ada pada lengan atas kita Otot rangka sendiri terdiri dari kepala otot atau musculus kaput Kemudian ada empal otot atau musculus venter dan juga ada ekor otot atau musculus caudal Nah, kepala dan juga ekor otot ini merupakan jaringan ikat yang disebut sebagai tendon Tendon merupakan bagian dari sistem gerak berupa jaringan ikat yang berfungsi sebagai penghubung antara otot dan tulang yang memindahkan kekuatan dari otot ke tulang sehingga menghasilkan gerakan Seperti yang kita tahu tendon sendiri memiliki warna putih mengkilap dan memiliki tekstur yang fibroelastik Tendon terdiri dari kumpulan atau bundle vesicle yang berbahan utama kolagen Lapisan dari tendon berupa self-vibroblast yang terdiri dari serat kolagen Tendon dibagi menjadi dua jenis yaitu origo dan juga insersio Origo sendiri merupakan ujung otot yang melekat pada tulang yang tidak bergerak pada saat otot berkontraksi Sedangkan insersio merupakan ujung otot lain yang melekat pada tulang yang bergerak saat otot berkontraksi Fungsi tendon dalam mekanisme sistem gerak adalah mengirimkan daya di antara tulang dan otot Tendon memiliki pergerakan yang tidak seaktif dibandingkan dengan empal otot Selain itu, tendon memiliki kemampuan meregang yang sangat kecil Sehingga apabila terjadi gerakan yang berulang-ulang atau kita memberikan tekanan yang berlebihan pada tendon maka tendon akan mengalami tendinitis Tendinitis yaitu peradangan atau iritasi pada tendon yang disertai rasa nyeri pada saat kita menggerakkan tendon Selain itu, apabila kita tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu pada saat olahraga maka resiko terkena tendinitis akan cukup besar Oleh karena itu, sebelum kita berolahraga hendaknya untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu Nah, ini tendonnya yang berwarna putih Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai empal otot Empal otot merupakan bagian tengah dari otot rangka yang menggembung yang terdiri atas berkas-berkas otot dan aktif dalam berkontraksi Empal otot terdiri dari epimisium yang merupakan lapisan terluar yang melapisi seluruh otot Lalu, di bawahnya terdapat lapisan jaringan ikat perimisium yang membungkus satu kelompok serat-serat otot yang disebut dengan fasikulus Fasikulus tersusun dari sel-sel otot berbentuk serat Selanjutnya, masing-masing dari serat-serat otot di dalam fasikulus dibungkus oleh lapisan jaringan ikat yang disebut dengan endomisium Kemudian, di bawah endomisium terdapat sarkolema yang merupakan membran dari sel otot Sel otot disebut juga dengan myofibril Terdiri atas protein kontraktil berupa dua filamen yang disebutnya filamen Filamen tebal yang disusun oleh protein myosin dan filamen tipis yang disusun oleh protein aktin Pada protein aktin, terdapat tambahan protein yaitu troponin dan troponiosin Myofibril kemudian dapat dibagi lagi ke dalam segmen-segmen tersendiri yang disebut dengan sarkomer Sarkomer ini kemudian dipisahkan satu dengan lainnya oleh selaput tipis protein struktural yang disebut gariset Filamen myosin terletak terutama di daerah gelap dari sarkomer Bagian ini dinamakan sebagai pita A Sedangkan filamen aktin terletak terutama di daerah terang dari sarkomer Bagian ini dinamakan dengan pita I Pada pertengahan sarkomer terdapat bagian dari filamen myosin yang tidak saling bertumbang tinggi dengan aktin Bagian ini disebut dengan zona H Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme kerja otot Mau disimak ya penjelasannya Otot rangka terdiri dari kumpulan serat otot yang bermutu silintis panjang dan mengandung beberapa nukleus Otot rangka akan berkontraksi dan berelaksasi ketika menerima sinyal dari sistem syaraf Neuron transmitter merupakan tempat pertukaran sinyal Disinilah tempat terhubungnya bobsinapstik akson terminal dan serat otot Selanjutnya, serat otot terdiri dari banyak myofibril Myofibril mengandung unit kontraktil yang disebut dengan sarcomer Sarcomer berdekatan satu sama lain sepanjang myofibril Setiap sarcomer terdiri dari filamen protein yang tebal dan tipis karena itulah otot ini disebut dengan otot lurik Protein yang tebal tersusun dari protein myosin dan bagian tengah yang membagi daerah ini disebut garis M Filamen yang tipis tersusun dari filamen aktin garis potongnya disebut dengan garis set Karena itulah, sarcomer dapat memendek pada kedua sisinya Meskipun antara filamen digambarkan sebagai pergeseran sebenarnya filamen myosin benar-benar menarik aktin sepanjang-panjangnya Crossbridge atau jembatan yang menjadi penghubung aktin dan myosin mengarahkan tenaga untuk bergerak inilah yang disebut sebagai mekanisme kontraksi otot Kontraksi otot dibulai ketika ATP yang menempel di myosin terhidrolisis menjadi ADP dan fosfat Inilah menyebabkan kepala myosin dapat menempel pada aktin dan membentuk jembatan aktin myosin Ini adalah proses ketika myosin menempel pada aktin Selanjutnya ADP dan fosfat akan dilepas namun myosin tetap melekat pada aktin sampai datang lagi ATP baru yang menempel pada myosin Hal ini adalah ketika otot berelaksasi dan siklus tersebut akan terus berulang Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium Filamin aktin akan berasosiasi dengan protein tambahan yaitu troponin dan tropomyosin Ketika otot berelaksasi, tropomyosin akan membeluk jembatan aktin myosin Ketika kadar ion kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP maka ion kalsium akan berikatan dengan troponin sehingga akan menyebabkan daerah aktif Tropomyosin yang semula tertutup oleh troponin Hal tersebut membuat kepala myosin mampu berikatan dengan aktin dan membentuk jembatan aktin myosin dan memungkinkan myosin untuk menarik aktin Ion kalsium terdapat pada sarkoplasmi retikulum dan akan dikeluarkan ketika mendapatkan sinyal dari sistem syarat Berikut adalah penjelasannya Neuron transmitter dilepaskan dari neuron dan mengikat reseptor yang depolarisasi saput otot Impuls akan bergerak ke tubulus T dan membuka retikulum endoplasmik Ion-ion CA akan mengalir ke myofibril dan memicu terjadinya kontraksi Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemendekan otot Nah, berdasarkan penjelasan mengenai mekanisme kerja otot kita dapat mengetahui bahwa mekanisme tersebutlah yang membuat kita dapat menggerakkan anggota gerak tubuh kita sehingga kita dapat bertidak posisi Kontraksi otot tersebut dapat terjadi sesuai dengan kebutuhan kita Apabila kita sering melakukan olahraga maka akan membuat otot kita memiliki masa yang jauh lebih besar dari ukuran normal Begitupun sebaiknya, apabila kita jarang menggunakan otot kita maka otot kita tersebut akan kehilangan masanya dan akan mengecil Nah, saya akan memberikan sedikit informasi untuk kalian semua Pada atlet-atlet olahraga khususnya atlet angkat besi, atlet binaragawan atau atlet bulat mereka akan sengaja melatih otot mereka untuk menambah kekuatan tubuh Contohnya pada cabang olahraga bulat Kekuatan otot dada Sebagaimana diketahui seorang penggulat memiliki kekuatan otot yang baik dan kuat pasti akan memberikan kemampuan saat melakukan gerakan bantingan Peningkatan kekuatan otot dada tersebut terjadi disebabkan oleh latihan beban yang dilakukan dengan bentuk pelatihan yang tepat sehingga hasil yang diharapkannya pun juga baik Akibat dari latihan beban tersebut menjadikan otot berkembang lebih besar dari ukuran normal Peristiwa tersebut dinamakan dengan hipertrofi Sedangkan apabila otot jarang digunakan maka akan terjadi penurunan masa otot yang dinamakan dengan atrofi Atrofi otot terjadi akibat dari cedera atau suatu penyakit pada bagian tubuh tertentu sehingga bagian tubuh tersebut tidak digerakkan dalam jangka waktu yang lama Apabila otot berkontraksi secara terus-menerus hingga tidak mampu lagi berkontraksi maka akan menyebabkan penyakit yang dinamakan dengan kejang otot atau tetanus Tetanus terjadi akibat dari infeksi dari bakteri Clostridium tetani Penyakit ini bisa terjadi apabila kita menginjak besi yang berkarat Besi tersebut ternyata sudah terinspeksi oleh Clostridium tetani Oleh karena itu gunakanlah alas kaki yang tebal saat kita sedang keluar rumah dan hindari tempat-tempat yang terdapat banyak besi berkarat Lalu yang terakhir apabila hilangnya masa otot sehingga otot menjadi lemah dan kehilangan fungsinya yang disebabkan oleh kelainan genetik atau mutasi disebut sebagai distrofi otot Kelainan gen atau mutasi tersebut menyebabkan gangguan pada produksi protein yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk otot yang sehat dan berfungsi dengan baik Distrofi otot lebih sering ditemukan pada anak-anak terutama yang berjenis kelamin laki-laki Bagaimana teman-teman penjelasannya? Apakah sudah paham? Nah, berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan tadi dapat diketahui bahwa semua bagian-bagian dari otot rangka memiliki peran yang sangat penting dalam mekanisme kerja otot pada sistem gerak manusia Apabila terdapat bagian yang mengalami masalah atau gangguan maka akan menyebabkan fungsinya juga akan terganggu Seperti penyakit yang dilitis pada tendon penyakit hipertrofi, tetanus, atrofi, dan juga distrofi pada otot akan menyebabkan mekanisme kerja otot terganggu sehingga mengganggu pergerakan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita harus menjaga otot kita agar nantinya otot kita tidak mengalami gangguan Sekian penjelasan pada video sistem gerak pada manusia part 1 ini Semoga video ini memberikan manfaat dan menambah informasi kalian semua mengenai sistem gerak pada manusia Jangan lupa jaga kesehatan Selalu makan makanan yang sehat dan tetap semangat belajar Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih